Selamat datang di Seminar Internasional Kuasa Ingatan sebagai bagian dari Festival Arsip IFA'a 2017. Saya pada hari ini, Pita akan memandu acara kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Dan hari ini saya akan membacakan sedikit mengenai acara ini dan randaun yang akan kita ikuti sepanjang hari ini. Ini Festival Arsip IFA'a 2017 merupakan penyelenggaraan yang pertama kali. Dan harapannya teman-teman sekalian juga bisa mendukung supaya festival yang sama akan bisa dilakukan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Seminar ini merupakan rangkaian dari Festival Arsip yang juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain. Seperti pameran Arsip dan karya berbasis Arsip, serta program edukasi publikasi dalam bentuk diskusi, pameran komunitas, workshop, dan lain sebagainya. Acara Festival Arsip sendiri sudah dimulai sejak tanggal 19 September 2017. Dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017. Acara yang kita hadiri pada hari ini yaitu Seminar Internasional Kuasa Ingatan mengangkat 3 tema besar. Yang pertama pengarsipan seni budaya di Indonesia. Yang kedua humaniora digital. Dan yang ketiga menilik ulang gagasan tentang estetika dan politik. Mengenai keseluruhan acara dari Festival Arsip sendiri, teman-teman bisa menilik di buku panduan yang disertakan dalam goodie bag yang teman-teman dapatkan di depan tadi. Nah, untuk memulai acara hari ini, sebelumnya saya persilahkan hadirin sekalian untuk mengambil waktu hening sejenak supaya acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Jadi, saya mempersilahkan rekan-rekan sekalian untuk berdoa atau hening menurut cara dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelum memulai, saya ingin mengundang dua orang yang merupakan perwakilan dari penyelenggara seminar kita hari ini. Yaitu perwakilan dari Indonesian Visual Art Archive dan program dokter kajian seni dan masyarakat. Yang pertama, saya ingin mengundang Direktur Festival Arsip IFA'a 2017 sekaligus menjabat sebagai kepala program di IFA'a untuk menyambut rekan-rekan sekalian kepada Mbak Lisi Strata Lusandiana. Saya persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih, Pita. Terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih banyak sudah hadir di sini pagi-pagi ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada program kajian budaya, kajian seni dan masyarakat untuk S3-nya. Kami juga ucapkan selamat. Akhirnya program S3-nya sudah bisa bertemu dengan publiknya. Terima kasih banyak Romo Banar, terima kasih banyak Pak Nardi yang selama ini membimbing kami dan juga memberikan pengarahan dan serta pematangan konsep. Kemudian kami bisa menyelenggarakan acara ini. Teman-teman semua, Panitia yang membantu penyelenggaraan acara ini juga. Saya cukup terharu hari ini karena kita kedatangan Bapak Wihim Hui dari Medayu Agung, hadir di tengah-tengah kita. Ada juga Muhyiddin Emdahlan, kemudian juga ada Arsip Paris dari Andri. Tokoh-tokoh ini merupakan pelaku-pelaku, pegiat Arsip yang selama ini menjadi inspirasi bagi kami. Harapannya IFA dan publiknya dan teman-teman sekalian minimal di lingkaran kami. IFA kemudian kelak bisa menginventarisasi PR-PR yang harus kami kerjakan. Sekaligus melihat sejauh mana orientasi kami dalam kerja-kerja pengarsipan ini sudah sejauh mana tepat ataupun kontekstual. Jadi di sini kami tentunya meminta banyak bantuan dalam hal menajamkan orientasi kemudian menginventarisasi PR-PR kami yang harus kita kerjakan. Semoga dalam tiga hari ini apa yang bisa kita siarkan, apa yang bisa kita bagikan dan diskusikan di sini lebih menambah semangat dan energi buat kerja-kerja kita di hari-hari mendatang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kita bisa memanfaatkan forum-forum ini sebaik-baiknya. Itu saja, terima kasih kita. Terima kasih kepada Mbak Lisis. Selanjutnya saya persilahkan Direktur Pasca Sarjana Universitas Sanatadharma, Dr. G. Budi Subanari S.Y untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian yang hadir dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh IVA dan kerjasama dengan Pasca Sarjana Kajian Budaya Universitas Sanatadharma. Selamat datang di kampus Universitas Sanatadharma ini dan secara khusus di Ruang Kadarman. Tiga hari ke depan kita akan bersama-sama memanfaatkan ruangan ini dan membuat tempat yang sekarang masih sejuk ini menjadi lebih hangat, lebih panas, dan kemudian juga imajinasi, pengetahuan, pengalaman kita yang ada di mana-mana itu lalu akan kita bawa ke sini dan kita perbincangkan bersama. Tema kuasa ingatan akan mengajak kepada kita perkara ketegangan antara mengingat dan melupakan. Tapi tidak hanya melulu dalam sebuah ketegangan dan bagaimana kemudian ketegangan mengingat dan melupakan ini menjadi dinamika yang berjalan. Seminar ini dipersiapkan secara serius dalam jangka waktu yang lama oleh String Komite mulai dari mencari dana, mengorganisir pembicaraan, dan juga tema-tema pembicaraan sehingga kita bisa hadir di sini. Maka pantas sesungguh kita berterima kasih kepada Mbak Lisis dan teman-teman juga Pak Nardi yang mendampingi sehingga mampu menyelenggarakan festival arsip. Festival, namanya festival itu suasananya sebenarnya pesta itu ya, festival, fiesta, fiesta. Dan festanya lalu di sini ditempatkan dalam sebuah forum, seminar. Dan bagaimana kemudian tema besar itu ditempatkan dalam dinamika-dinamika pembicaraannya. Kebetulan tiga hari yang lalu di ruang seberang itu diselenggarakan sebuah pembicaraan seabad H.B. Yassin. Lalu satu hal yang muncul dari sana adalah keluhan perkara arsip yang tidak terpelihara. Itu satu pengalaman yang muncul di sana. Tapi di sini justru ini akan menjadi satu bahan pembicaraan yang tidak menjadi sebuah keluhan. Karena yang hadir di sini, itu Bapak, saya harus membaca, Ui Hing Wih, betul ya. Sekarang usianya 82 tahun, artinya dengan saya saja, saya yang sudah 30 tahun ke atas. Saya dengan sebagian besar dari Anda akan 20 tahun ke bawah. Jadi sebuah rentang usia yang 50 tahun, setengah abad. Itu menjadi sesuatu rentang yang bagaimana kita akan berguru, kita akan mendengarkan pengalaman Pak Ui. Mulai dari tentu sebuah pengalaman yang dalam arti tertentu sederhana, tapi segaligus berbahaya. Kalau kita tempatkan pada waktu itu, berbahaya. Tetapi sekarang menjadi sebuah sesuatu yang perlu kita dalami. Kita dalami, bukan hanya petanya, tetapi juga rutenya. Juga teman-teman dari Andri, Arsip Nasional Indonesia ini, yang menyimpan bahan-bahan dalam sebuah rentang waktu berapa ratus tahun, Mas, Bapak, yang ada di sana. Mulai dari Portugis atau sebelumnya, 1602, awal abad 17. Sekarang kita sudah di abad 21. Jadi ada wilayah-wilayah yang bagi kita menjadi satu hal yang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan dan itu tersaji. Nah, kiranya hal semacam ini dipacu, dipicu, difasilitasi oleh kelompok IFA, lalu nanti akan menjadi sebuah tahap-tahap yang akan bergerak maju. Sesudah peristiwa 11 September, ada seorang penulis yang mengemukakan diskusi perkara monumen dan museum. Monumen lebih dibuat oleh penguasa, lalu tidak ada lagi sebuah dialog yang terbangun di sana, karena sudah dihadirkan begitu saja. Tetapi museum, kemudian juga memorial room, membuka wilayah di mana para pengguna bisa masuk dan kemudian berdialog di sana. Ini suatu hal yang berangkat dari pengalaman yang ada di sana. Kebetulan saya sendiri juga seorang pengguna arsip, mengumpulkan dan mencari. Kalau sensasinya berhadapan dengan arsip itu adalah baunya. Nanti Pak OI juga bisa banyak bercerita. Warnanya, jadi itu sudah kalau dibicarakan di wilayah seni mengandung hal-hal yang banyak. Tetapi bukan itu yang ini. Kemudian, dari sana arsip ini di wilayah kuasa ingatan, bisa kita ajak bicara secara bagaimana. Bisa kita ajak bicara secara bagaimana. Saya sendiri juga perlu mengakui, ada sebuah kekagetan ketika 100 tahun triarkara arsip-arsipnya saya keluarkan, saya baca, kami berbicara bersama teman-teman yang lain. Tetapi kemudian dari wilayah lain yang hadir di sini adalah di kampus ini yang hadir adalah tiga monumen. Kalau Anda masuk dari pintu gerbang, ada tubuh triarkara di depan auditorium, ada tubuh triarkara di pintu. Ini sesuatu yang lalu jelas bagaimana pada satu sisi antara arsip dengan monumen, lalu ada sebuah ketegangan, ada sebuah wilayah yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah kiranya hal-hal semacam ini lalu menjadi bahan pembicaraan, bahan diskusi kita sehingga acara tiga hari yang akan berlangsung di tempat ini sungguh memperkaya kita, dari pengalaman kita, pembicaraan kita tetapi juga menjadi sebuah daya dorong, menjadi bahan bakar untuk kita bergulat lebih maju lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya nyatakan selamat berseminar. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Baner. Selanjutnya, karena semua yang saya persilahkan untuk menyambut sudah menyampaikan sambutannya. Sebelum memulai saya akan membacakan daftar acara kita hari ini. Untuk seminar hari pertama, kita akan mengikuti sesi pertama dengan tema pengarsipan sebagai penjaga ingatan. Sesi pertama akan berlangsung sampai pukul 12 siang, setelah itu nanti kita akan istirahat, sholat dan makan kurang lebih satu jam. Untuk teman-teman yang membutuhkan, maaf, untuk teman-teman yang butuh menunaikan ibadah sholat, nanti kami persilahkan menggunakan ruang kunjono, ada di seberang ruangan ini. Setelah itu, pukul 13, kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua dengan judul Membaca Arsip, Menuliskan Sejarah. Sesi kedua akan berlangsung sampai pukul 15 atau pukul 3 sore, setelah itu akan ditutup dengan coffee break. Itu rangkaian acara kita hari ini. Untuk memulai, saya akan memanggil teman saya yang akan menjadi moderator untuk diskusi sesi pertama, yaitu Umar, seorang peneliti yang saat ini sedang menempuh studi di program Magister Ilmu, Religi dan Budaya. Kepada Saudara Umar, saya persilahkan ke depan, sekaligus saya persilahkan untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tita sudah memulai acara kita pagi ini. Sesi selanjutnya kita akan banyak berbicara soal arsip. Tema di sesi ini membahas tentang pengarsipan sebagai penjaga ingatan. Ingatan seperti apa yang kemudian kita akan jaga bersama dan bagaimana ingatan itu bisa terjaga dan dilakoni oleh dua orang yang nantinya akan berbicara. Mereka dalam sehari-harinya bergelut dalam pengarsipan dan mereka, dua orang ini dari dua generasi yang berbeda. Pertama, sudah disebutkan tadi oleh Romo Banar dan Mbak Tita. ada Pak Pak Wi yang beliau merupakan pendiri dan sekaligus pengelola dari Perpustakaan Mundayu Agung di Surabaya. Beliau ini lahir di Malang tahun 1935 kemudian sempat jadi wartawan sebelum 1965 dan pernah mampir di Pulau Buru selama 13 tahun. Akhirnya kemudian di 1978 kembali lagi di kota Malang dan berpindah ke Surabaya akhirnya kembali bergelut dengan arsip dan dia punya cara sendiri untuk mengingat atau merawat ingatan bangsa ini. Pembicara kedua, dia lahir ketika Pak Wi kembali dari Pulau Buru. namanya Muhyiddin M. Dahlan, lahir di Palu 1978 yang saat ini mengelola sebuah arsip yang lebih modern karena bergelut dengan soal digital namanya warung arsip yang mencoba memperkenalkan atau merawat yang selama ini mungkin luput dari apa ya, kerja-kerja arsip pemerintah. Nah, selain beliau Muhyiddin ini juga seorang penulis ada banyak buku yang pernah beliau tulis salah satunya yang fenomenal saat itu Tuhan isinkan aku jadi pelacur itu salah satu karyanya untuk mempersingkat waktu saya mengundang kedua pembicara kita hari ini Pak Wi, silahkan naik maju ke depan dan Bang Muhyiddin kami persilahkan Sebagai orang yang bergelut di dunia kearsipan sekaligus mungkin Pak Wi dan M. Dahlan ini secara apa ya secara sederhana apa yang beliau kelola selama ini kalau lembaga yang di yang dikelola oleh Pak Wi Mendayu Agung sebenarnya sebuah perpustakaan yang berangkat dari ketekunan beliau ketekunan beliau merawat dan mengumpulkan berbagai buku dan sumber-sumber lain dan karena berangkat dari apa ke ikatan pribadinya akhirnya kecenderungan perpustakaan yang beliau bangun juga sangat dekat dengan tema yang selama ini beliau tekuni yaitu lebih ke soal sosial dan politik dan kebudayaan untuk mempersingkat waktu saya persilakan saja pada Pak Wi untuk menyampaikan pengalamannya selama ini ketika mengelola perpustakannya silakan Pak Wi 30 menit terima kasih bapak-bapak ibu-ibu adik-adik sekalian saya datang kemari semua menerima saya dengan besar hati dan saya mengucapkan terima kasih ya memang pertama saya diakak ke sini tapi mendengar ucap Pak Manitia saya harus menyampaikan semua pengalaman saya kepada kalian maka itu saya saya usahakan datang biarpun badan saya bikin rentah begini ya kalau cerita tentang medayu aku harus menceritakan tentang saya kalau menceritakan tentang saya harus menceritakan kembang medayu aku perpustakaan ini kait-kait tak bisa dibisahkan pertama begini setelah saya menjadi wartawan kira-kira umur 23 tahun itu di topet masyarakat saya buat banyak berita-berita baik itu kepakaran maupun sosial politik saya buat semua tapi itu perubahan banyak nah disitulah saya ngumpulkan bahan-bahan saya membina semua korang-korang sampai korang-korang komunis yaitu korang PKI saya benar bagi saya berada soal yang penting isinya bukan ideologi terutama terutama pedato itu bukan jarak sobran robin takem semua saya saya simpel semua saya tulis dan pernah saya ikuti bukan ke daerah itu juga karena cinta saya kepada Indonesia dan pribadi bukan kemudian sering itu saya lakukan memang mungkin ada orang yang kurang senang mencatat diri saya dekat bukan waktu bukan jatuh dari singgah sananya suatu naik waktu itu saya didangkap saya dicap sukarno sentris karena saya tahu dekat sukarno disitulah saya mulai ditangkap dan dimasukkan tahanan pertama saya dibatu kedua saya di warung warung malang disitu saya diperiksa dan untungnya saya akan dipukul akan dipukuli dan tidak dibunuh maka sampai hari ini bisa hadap dengan bapak-bapak sekalian dan adik-adik sekalian kalau tidak tinggal nama saya mungkin waktu itu setelah saya itu saya banyak belajar tentang arti bagaimana buku-buku buku-buku saya yang pernah saya penelit itu dirampas dan dibakar oleh penguasa semua dirampas dibuatkan semua tinggal sisa-sisa jatuh nah maaf bicara saya mungkin agak pelat agak pelat ya karena saya pernah vertigo itu apa jadi saya hidup nah nanti bisa saya jelaskan kalau memang kurang jelas ya nah itu saya didangkap banyak dan pindah-pindah pernah di Kalisoso saya pernah di Koblen juga pernah Koblen pernah pindah-pindah putar-putar itu di Jawa sudah lima tahun dan menjara lima tahun kemudian saya ke Jawa Tengah ke Jawa Tengah di Daruk Lusa Kambang ditahan di Lusa Kambang setelah di Lusa Kambang berapa dua tahun ada itu kapal Tobinu ngakut saya dan juga banyak orang lainnya yang wartawan termasuk saya kira-kira dua ratus orang diangkut ke pulau bulu saya kira pulang pulang tidak tahu dibuang ke pulau bulu sampai saya ketemu Pramudia Anantatur kesempatan itu saya banyak belajar dengan Pramudia Anantatur belajar belajar sampai kamu jangan pikir ibumu ayahmu apalagi pacar nah memang belum pacaran pada waktu itu masih umur kira-kira 23 tahun saya belum benar apa-apa saya saya belajar saya belajar bahasa secara dengan Pramudia anak 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 bahasa dengan penulis dengan Pramudia kemudian saya menyangkul karena pada waktu kerja pokok menyangkul tanam ketela kalau enggak tanam enggak makan hanya dikasih makanan berapa gram itu bentuknya bulu guru air yang akan dikasih jadi pernah saya minum air hujan pemarahkan dari 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 kain-kain perah saya minum karena enggak 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 ada air terus saya belajar dengan Pram tahun 78 saya bebas Pram 79 Pram saya 78 saya belum bebas itu Pram titip satu genel buku-buku tapi tidak saya buka dalam tidak tahu itu dalam adalah naskah naskah bumi manusia anak suwa bangsa jejak langkah rumah kaca dan lain-lain lain-lainnya supaya ada ada apa hanya satu naskah yang bisa saya bawa karena memang di Pram itu mata pusar itu tidak bisa dalam naskah itu apa simpulannya semua saya tanya ada Pram dia bilang itu cerita tentang mau jatuhnya Majapahit Majapahit mau jatuh waktu mau jatuh itu banyak negara-negara dominionnya Majapahit berontak mau minta merdeka hanya gitu nah jadi seperti air pusaran itu air pusaran nah kemudian harus balik mengapa dia bilang ini pertama yang penting itu di dunia ini adalah ano itu Indonesia ini Lusantara ini dan juga segala suatu dari timur kemudian orang-orang orang orang barat dibawa ke barat dikemas baik dikembalikan lagi ke Indonesia nah ini harus dibalik sebetulnya yang pandai itu orang timur lah itu coba ingat paham bilang mereka kertas timur percayaan timur ya belum sudah ada timur sudah bisa ya tak itu timur maka dia bilang harus balik balik ke sini balik ke Lusana Indonesia dan yang bikin saya satu persatu dicidakkan saya apalagi dia tentang bumi manusia anak sopasa jasa langkah itu semua tentang pelawan yang dia dikenal dia tulis pelawan yang dikenal maka saya anjurkan adik-adik adik-adik kita supaya baca itu baca itu saya pram itu banyak baca itu saya pram karena sejarah cuma bentuk novel novel karena nama dia sebetulnya sejarah gitu saya pulang dulu sampai sudah pram pulang tahun 79 itu kembali ke dia ini pak pran dulu pak pran titip saya untung di kapal saya diperiksa banyak semua diperiksa tapi saya diperiksa saya di kereda saya tidak tahu mengapa coba di kereda coba di kereda saat itu saya pram mungkin saya diperiksa ke laut dibuang di laut saya tidak ketemu dengan kalian semua dengan bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu tidak tidak ketemu untung saya tidak dibukul juga tidak dibuang masih tetap ada sampai di Malang baru sampai di Malang saya buka ternyata itu narkah narkah pran pulang pran pulang narkah itu saya kanya pran ini pak bawa dulu dari saya dari saya sekarang sudah sampai oh jangan ini fotokopin ini fotokopin saya fotokopi saja akhirnya simpel saja di simpel ini fotokopi nah terus aku tekan dia sekarang di perpustaka berdayu semua adik-adik bapak-bapak saya bisa lihat laskah itu juga waktu saya interview soekarno soekarno dapat aloji dikasih soekarno karena soekarno kalau di depio dilihat orangnya kancing ini tidak rapi dirapikan dia tidak melihat baju baru atau tidak tapi yang penting rapi bersih dan rapi yang penting itu nah itu saya pulang saya kasih dia saya fotokopi aslinya taruh di medayu maka silakan bisa lihat itu semua semua bisa lihat medayu itu bisa buka pertama di satu rumah memang saya dapat dua juta uang kotak saya medayu tapi dia cukup lah terus ngajak banyak orang ya untuk buat dua tingkat dua tingkat juga cukup sumbang dari orang hidup ya buku-buku semua dan banyak orang dukung saya supaya saya tetap anum terus lama kelamaan sudah lama bentuk sama buku-buku nakan buku-buku nakan bentuk cuma waktu saya hebat itu juga bekas B KTP itu E T E T T T E X T T T T Tidak bisa kerja saya enak bekerja juga enak bisa pinjam uang untuk modal saya di rumah makan ikut adik saya nah itu saya sempatan bikin kliping semua kejadian saya kliping dan orangnya lama pidato pulgannya kliping sampai sakrip yang masih ada di perlotaan banyak mahasiswa ngambil itu untuk membuat skripsi untuk bahan buat skripsi tambah kemal tambah banyak tambah banyak dan juga saya banyak tentang tulisan tulisan simpan saya yang penting bagaimana nyimpan 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 sebetulnya banyak masih antus dan tulisan saya dan juga benar-benar koran dan sebagainya tapi ada yang dirampas dirampas semua nah itu sisa-sisa oleh adik saya disipen di plaforata di kota malang rumah jalan arus perandar plafor jadi kedua orang datang lagi ngambil orang itu mau bilang dibakar disipen gak berani nurukan nah baru 58 nah arti habibi itu ber saya tunuhkan debus yang sekian tepat 13 tahun di atas jadi kalau saya 30 13 tahun bapak juga 13 tahun di atas sakit tepat nah tepat nah terus ada orang dari Australia bule datang saya dia mau beli semua itu dia beli satu M dia bilang tuan apa beli bar rombeng ini untuk apa dia dia mau buka macam lipi lembaga ilmu pengetahuan dimana pak dia bilang dia awsari dinekaran dia waduh ini sama dengan saya tidak bisa menyimpan arsip dia bisa buat segala kalanya kalau adik saya bisa balik bahwa Indonesia jelek kalau ada pada waktu itu pernah mengatakan bahwa tidak kurang 2 juta yang dibunuh banyak itu BTI BKI banyak 2 warnawan juga ada yang dibunuh warnawan juga ada tapi mengapa saya bisa lolos saya itu hanya tahu hanya kuasa saya tidak tahu terus itu bapak 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 untuk generasi muda saya tidak bisa menurutkan suatu saya bisa panggil Tuhan kembali lagi ini adik adik yang menurutkan jadi menurutkan itu jadi ini saya saya sampai saya tambah lagi ya saya simpen lagi baik itu artif apa saya sekianlah penjelasan saya secara global ya ada kurangnya nanti akan saya tambah pribadi terima kasih terima kasih Pak Wi perjalanan hidup yang luar biasa Pak Wi bilang yang penting menyimpang itu ya sebuah apa ya simpanan yang luar biasa akhirnya saat ini masih bisa kita lihat walaupun ya banyak juga yang akhirnya dibawa hilang ya pembicara kedua juga bergelut di dunia arsip lebih ke digital dan beliau dan Bang Muhyiddin ini mencoba memperhatikan bagaimana ingatan itu bisa tersimpan dan terus teringat dalam sebuah tulisan yang berjual SMG dan permainan ingatan pratek pengarsipan untuk menyingkap kabut dokumentasi politik olahraga Soekarno untuk mempersingkat waktu saya silakan Bang Muhyiddin 30 menit terima kasih sebetulnya yang saya lakukan itu adalah pola pengarsipan yang saya kira sangat konvensional hanya mengklipping tadi sudah disebutkan oleh Pak Wi salah satu pekerjaan utamanya karena berstatus ekstapol adalah mengklipping mengklipping adalah pekerjaan rumahan karena suka mengklipping maka saya suka betul dengan ya ini dengan apa yang terjadi hari ini dan yang terjadi hari ini tapi sudah lama misalnya apa sih yang terjadi hari ini ini contoh bagaimana praktek pengklippingan itu sepertinya ada gunanya misalnya Indonesia hari ini di tahun 1965 25 September lihat tanggalnya maestro musik Indonesia Amir Pasaribu dan pemikir politik budaya Nyoto merefleksikan kematian komposer Kornel Simanjuntak di Sekretariat Lekra di Cidurian 19 Jakarta bayangkan itu harinya itu ya 25 September sebentar lagi 30 tuh masih aja refleksi musik ini sudah pemberontakan berdepan mata kan gak logis terus lihat nama Amir Pasaribu siapa sih orang ini teman-teman pasti selalu dengar mungkin ingat Mars TNI Andika Bayangkari penciptanya itu Amir Pasaribu orang Lekra dan galak sekali penulis SI itulah sumbangannya mereka untuk TNI kalau mau nyerbu ya nyerbutlah itu Andika Bayangkari itu jadi toko Amir Pasaribu lah pencipta Andika Bayangkari itu itu kan dilupakan betul itu nah clipping-climping macam inilah yang sepertinya ada gunanya untuk apa menangkal permainan ingatan itu lanjutkan jadi saya sebetulnya saling terhubung dengan Ong W ini adalah sebetulnya Pramudia ini tadi disebutkan tadi bahwa ketika beliau keluar dari buruh saya lahir pertemuan kedua sebetulnya di Pram ini beliau menyimpan banyak artefak Pramudia nah saya yang menjadi editor bukunya Pramudia nah ketemulah disitu klop itu nah Pram itu salah satu kata-kata legendanya buat saya adalah itu sudah semacam mantra ini sudah jimat ini jika saja sejak SMP anak-anak itu diajari mengkliping secara benar misalnya mereka tidak pernah dibohongi oleh kekuasaan apapun oleh panglima apapun nah itu kayak jimat udah ini makanya kalau kalian lihat video-video Pram ketika diwawancarai misalnya dia orang itu teguh sekali dengan pandangannya padahal sejarawan bukan gitu maksudnya sejarawan bersertifikat ya bukan lah dari mana dia sekolah juga enggak sekolah sejarah cuma tamatan SMP dari mana dia dapatnya ya dari clipping panjang yang dia kerjakan sendiri karena itu tafsirnya juga tafsir yang dia bikin sendiri makanya dia kokoh sekali dengan pendiriannya gak mudah goyah ini sebetulnya ini cuma sebagai contoh sebetulnya bagaimana laku Arsip itu bekerja ini mungkin pekerjaan sederhana ya meng clipping itu tapi bagi saya dan teman-teman di warung Arsip itu untuk meng clipping sebuah koran harus pahami kalau bisa pahami koran itu pahami biografinya siapa yang mendirikan karena dengan mengenal itu kan si Ben Anderson selalu bilang bahwa sejarah kita itu peradaban kita peradaban cetak revolusi kita revolusi cetak nasionalisme kita nasionalisme cetak untuk mengenali biografi sebuah koran dengan begitu kita bisa mendekatkan diri dengan sejarah Indonesia kan semua pendiri Indonesia itu ya hampir semuanya itu adalah pemimpin redaksi hampir semua gak ada yang teman-teman hafal keidahlan ya ada suara Muhammadiyah masih terbit sampai sekarang dengan mengenal koran itu kita pastilah mengenal ideologinya karena ideologi Indonesia itu ideologi para penggerak pergerakan kemerdekaan itu itu semuanya ada di koran makanya disebut koran partisan itu parti-partai itu tidak tabu dulunya gak tahu kenapa jadi tabu sejak kapan tabunya ya sejak gestok koran partisan itu gak pernah ada tabu karena itu bagian dari tulang sum-sum sejarah pergerakan makanya semua partai ada korannya jadi kita jadinya kenal ideologinya nah saya mencontohkan bagaimana laku arsif mengenal koran itu nanti pada akhirnya ada gunanya mungkin ada gunanya untuk kehidupan kontemporer kebangsaan paling tidak bisa menyumbang untuk Pak Jokowi saya mengambil contoh tentang Sinpo nanti contoh paper ini contoh sebenarnya Sinpo Sinpo yang dulunya kiblatnya ke Peking tahun 30an kemudian bubar jadi kemudian Warta Bakti Warta Bakti ini adalah pendukung Soekarno garis keras ini dan menjadi salah satu koran yang tumpas tahun 65an jadi ini koran yang terlarang Warta Bakti nah saya akan menjajal gitu ya bagaimana sebenarnya kerja pengklipingan itu menjadi nyaris jadi kerja politik itu tadi saya katakan bahwa kenali korannya nah maka sebelum mengkliping saya memimpin sekitar 200an orang gitu ya teman-teman remaja kayak teman-teman disini menuliskan biografi sebanyak 400 lebih koran jadi lah buku ini ini hanya cara bagaimana mengenal koran itu dulu mengenal dulu biografi koran secara mini mulai dari Batavia Senovel sampai jurnal nasionalnya SBY termasuk TVRI RRI dikenalilah semua itu sebelum masuk ke isinya apa jadi mengkliping menjadi sesuatu yang mengasihkan karena kita udah mulai kenal kalau sudah kenal apa isi koran itu nah ini dia ini ada sekitar 21 jilid satu abad setiap hari di luar yang dikerjakan oleh Pak Pram 4 tahun untuk menghormati kerja pengklipingan beliau dilompati aja ini tebalnya 1,7 meter untuk apa sebetulnya ya untuk tahu aja tiap hari itu ngapain Indonesia nah kalau sudah ada begini artinya rantai yang biasanya putus-putus dalam sejarah itu pelan-pelan tersambung ada yang hilang ada yang luput jadi mengenali garis sejarah banyak itu yang luput nah dengan pola pengkronik nah kroniknya memang tidak biasa memang sederhana sih sebetulnya ya cuma nyalin kan keperpusakan nasional waktu itu kita belum punya laptop semua ya tahun 2008 itu tiap hari kita bawa buku tulis itu masih tersimpan di sana Laskar pengkronik itu mencatat semua secara secara manual kemudian ada dua komputer nah bayangkan itu sekitar tiga angkatan ya satu angkatan sekitar 35 nah mereka ngantri komputer itu untuk mengetik hari demi hari Indonesia selama satu abad dikerjakan nah inilah hebatnya saya daripada peram hanya satu tahun peram lama sekali karena dia seorang diri mengapa seorang diri karena ekstapol bisa kemana-mana gak bisa mengakses perusahaan nasional mesti diambilkan oleh orang lain jadi mengenali garis sejarah dengan kronik itu lanjut nah sudah tahu nih apa suasana sudah tahu tempat koran juga sudah tahu sampailah kita pada mengambil hal-hal yang besar monumen-monumen termasuk perdebatan-perdebatan besar makanya ketika misalnya saya dipelajar Islam Indonesia atau di HMI selalu dibilang bahwa WPKI itu menggojloki hamka sedemikian rupa saya gak percaya mengapa karena itu masih dalam spektrum perdebatan ada contoh-contohnya bahkan dihentikan kejaksaan agung perdebatan itu dan sekalipun hamka tidak pernah keluar menjawabnya kan begitu sampai stres pram dan para laskar yang dia pimpin ini contoh mengambil sudah tahu korannya tapi ada peristiwa besar disitu yang terus menerus atau yang kemudian jadi milestone tongga yang sebut tongga itu kalau selalu dibicarakan mengundang perhatian banyak orang nah itu terus ada juga milestone ya itu saya sebut tadi tiba-tiba kita kehilangan mata rantai ada kan mata rantai yang hilang oleh apa ya oleh politik salah satu mata rantai atau milestone yang besar yang hilang itu salah satulah peristiwa Ganevo Ganevo ini besar sekali loh ya itu tandingannya olimpiade ini tandingannya olimpiade dan tidak pernah lagi bisa dibikin oleh orang hanya satu kali sepanjang ya sudah gak pernah dibikin gak pernah bisa dan Indonesia yang inisiasinya mengundang 51 negara dan dilaksanakan hanya yang dipersiapkan hanya 200 hari kalau ASEAN Games itu 500 hari loh kita persiapkan ini ketika Begraf mengundang gold generation dari Korea itu ya itu permulaan countdownnya itu tapi di masa ini Soekarno itu cuma perintahkan Maladi Maladilah yang bekerja keras itu 200 hari sejak bulan Februari 1963 10 November pembukaannya jadi ini rata itu adalah contoh bagaimana kita sudah tahu semua rantainya itu kemudian kita ambil milestone-nya untuk kita presentasikan ulang mengapa misalnya saya menulis ini nah disinilah kemudian asib itu kalau bisa itu kontekstual hidup hidup kita kan melingkar kontekstual karena itu saya sudah lihat oh countdown olahraga ini maka saya mengingat kembali membongkar mengambil kemudian memanggil ingatan itu memanggil bacaan memanggil apa yang saya baca di koran di tahun 2008 itu jadilah kenevo ini buku clipping kok terus masuklah asian games keempat jadi praktek pengclippingan itu kalau terus-terusan teman-teman misalnya ya aku mengclipping tiap hari aja pasti bosan pasti jiwanya akan terganggu pasti terganggu dong gak tahu tujuannya apa kok kan gak jelas tujuannya apa nah supaya dia bertujuan maka buatlah musuh imajiner dimana clipping itu menjadi peluru karena itu bagi pengclipping kepekaan kepada kenyataan itu penting sekali yang on this day tadi itu peka dengan kenyataan karena dia bergelut dengan tiap hari dengan peristiwa nah Pak Jokowi sedang dalam proses asian games ke berapa sekarang itu jadi teman-teman sekalian Bapak Ibu dari tahun ini sampai tahun ini asian games kita ini itu dari tahun ini ke 2018 ini ada berapa tahun itu terlompati mengapa terlompati ini sebetulnya dianggap aib peristiwa adalah aib nah laku meng clipping itulah saya contohkan lewat asian games apa pentingnya apakah ada hubungannya dengan panglima tau panglima kan kasus panglima itu loh yang serbu-serbu kemarin nonton-nonton G30S segala macam itu loh dan apa relevansinya dengan menjelang 1 Oktober nah itu tukang clipping kalau bisa bikin-bikin itu loh nah saya ingin mempraktekan itu bahwa clipping itu politis clipping itu politis pengarsip itu aktivis bukan pekerja teknikal mereka itu penyuara nah contohnya adalah asian games 4 lanjut ini kata-kata Pak Karno ini tulisannya Soekarno ya bukan OE karena ini Ejan Suandi Soekarno sendiri bilang tulis nama saya pakai U bukan OE maka semua orang kiri pasti akan menulis U bukan OE Trompet Masyarakat Warta Bakti Bintang Timur Harian Rakyat Sulindo atau Sulu Indonesia semuanya pakai Soekarno bukan Soe karena Soekarno sendiri bilang ketika meresmikan Ejan Suandi itu tulis nama aku Soekarno Soe dengan Ejan Suandi kalau OE itu Hindia Belanda terus nah ini ya 1962 lanjut ada 15 negara yang ikut apa hubungan ASEAN Games dengan infrastruktur nah disinilah saya masuk jadi teman sekalian infrastruktur kemudian menjadi monumen kata Pak Banner tadi itu itu dipicu oleh satu peristiwa besar bernama ASEAN Games yang pertama ada namanya Stadion ASEAN Games TVRI muncul Hotel Indonesia diresmikan Jembatan Semanggi muncul Tugu selamat datang didirikan itu semua infrastruktur yang dipicu oleh satu peristiwa olahraga bernama ASEAN Games bernama ASEAN Games ini kata-kata Soekarno ya ketika meresmikan stadion Bung Karno itu dia dinyinyirin katanya untuk membangun itu menghambur-hamburkan uang negara biasa lah kayak medsos biasa hari ini dasar Soekarno tahu bahwa dia kuat karena kenapa dia kuat karena ada front nasional itu itu bisa menstabilkan semua friksi politik lewat pengurus besar front nasional disitu ada NO ada PKI ada tentara juga ada PNI juga gitu ya semua disatukan di front nasional dia tenang-tenang aja setenang Pak Jokowi nah lanjut mari kita bahas infrastruktur karena ini kan Pak Jokowi senang dengan infrastruktur kelahiran ASEAN Games melahirkan Gelora Bung Karno masalahnya siapa yang bikin Gelora Bung Karno itu ini dia masuk ternyata uangnya pakai uang komunis ini adalah stadion terbesar loh ya di zamannya hanya bisa ditandingkan oleh Maracana Maracana ya Brazil ini stadion terbesar di dunia ini di planet ini nah siapa yang membangunnya ah disinilah masuk komunis ini bikinan komunis teman-teman kalau gak ada jasa komunis di Indonesia jasa itu loh dilihat kayak berhala jadi kuil kalau mau nyerbu komunis ya serbulah stadion itu runtuhkan itu monumennya bahkan ketika tiang ke-100 tahun 1961 itu Perdana Menteri Khrushchev itu datang ke Indonesia untuk menancapkan tiang ke-100 nah di samping Soekarno itu itu adalah waktu Perdana Menteri itu Anastas siapa namanya Anastas Nikoyan Anastas Nikoyan itu beliau itu yang di sampingnya dibuka pertandingan pertama itu tentu saja persija sama PSM Makassar draw tiga sama pada hari itu ada persija sama PSM bertanding itu yang klub yang uji cowok pertama stadion itu dua klub itu setelah itu Persib Bandung melawan PSMS Medan eh Persib Bandung ya melawan PSMS Medan jadi infrastruktur yang dilahirkan oleh ASEAN Games adalah stadion Gelora Bungkarun namanya stadion ASEAN Games nah clipping memberitahu kita oh itu bukan cuma-cuma itu kerjasama Soviet Moskow poros itu poros Moskow Jakarta itu jadilah Gelora eh stadion ASEAN Games yang pertama infrastruktur ASEAN Games ASEAN Games melahirkan infrastruktur melahirkan cerita yang lain ya cerita-cerita yang jadi tabu itu itu satu ya yang nomor dua terus nah ini ya contohnya tadi itu namanya atap gelang itu oh di bangga-banggakan betul atap gelang itu prestasi terus nah organisasi apa yang pertama kali menggunakan stadion itu EHBTI itu itu BTI yang pakai pertama kali teman-teman sekalian nah tadi itu ya persija PSM tadi lihat satu satu frame itu ada ASEAN Games ada itu BTI nah Pak Karno itu pidato di sana itu dia menyebutnya itu bahannya saya itu adalah petani Marhain itu jadi organisasi pertama yang memakai stadion itu adalah untuk kepentingan di luar olahraga adalah barisan tani Indonesia jadi terus PIE terus bagaimana kan kita bingung jadinya lanjut yang kedua jembatan Semanggi jadi ketika itu dibangun insinyur siapa yang bangun itu insinyur sebentar aduh saya lupa saya lupa ya insinyur dia menteri menteri pekerjaan umum Sutami yang menemukan itu yang kemudian cakar ayam istilah cakar ayam itu ada itu untuk Semanggi ini supaya ASEAN Games itu tidak macet istilah macet itu sudah diketemu jadi gak usah mengeluh di Jakarta itu kalau macet setiap zaman itu selalu ngomongin macet sejak lama bahkan sejak dulu udah orang bilang macet antisipasinya adalah jembatan Semanggi harus dibangun untuk apa jembatan Semanggi ini untuk ASEAN Games jadi kalau ditanya orang jembatan Semanggi kapan dibangunnya ya ingatlah ASEAN Games itu dan ada petunjuk-petunjuk masuknya ini ya karena pertama kali dibangun gitu ya supaya tidak tersesat katanya ini petunjuk ini supaya tidak tersesat seperti Ahok yang bangun kemarin itu kan dikasih petunjuk tuh supaya orang gak tersesat kalau pun ada tersesat kemarin anggota partai tersesat katanya jadi jembatan Semanggi itu lahir dari peristiwa olahraga infrastruktur itu lanjut ini masih transportasi di saat itu becak dibahas karena kata Soekarno itu tidak manusiawi nah muncul iklan BEMO ini inilah penggantinya becak ini jadi masuk dia sejarah transportasi di ASEAN Games itu dipikirkan transportasi becak kemudian mundur dimundurkan kemudian menjadi momentum lahirnya BEMO di Jakarta lanjut TVRI TVRI lahir bukan TVRI namanya dulu televisi RI itu loh logonya jadi TVRI itu muncul itu untuk memang untuk penyelenggaran ASEAN Games dipaksa oleh Soekarno kita harus punya televisi televisi nasional nah percobaan pertama adalah percobaan 17 Agustus ini persedia 17 Agustus nah saat 62 itulah kita punya televisi maksudnya punya siaran televisi nasional dan itu untuk kebutuhan ASEAN Games lanjut nah ini kan model televisi pertama ini mulai muncul perdagangan televisi ada udah mulai muncul iklan-iklannya jadi iklan itu bekerja di sekitar itu jadi kalau di Indonesia buku itu iklan pun itu penting karena penanda dia penanda konsumsi bahkan seorang penulis novel sekalipun dia gak bisa asal menaruh dialog menaruh latar menaruh barang-barang tokoh-tokohnya kan ada tahunnya kan tidak muncul begitu saja maka penting mengkliping iklan siapa yang menghubungkan itu ya user pelaku atau pengguna nah ketika televisi muncul iklan-iklan televisi udah mulai bermunculan muncullah televisi pertama itu klaimnya dia televisi pertama di Indonesia lanjut nah ini lagi nonton ASEAN Games infrastruktur keempat yang muncul adalah diresmikannya Hotel Indonesia jadi teman-teman sekalian Hotel Indonesia itu dibikin untuk kebutuhan ASEAN Games itu loh bundaran HI ini dibuat orang ketika peluncuran pertama karena kelihatan gagah sekali punya Hotel Indonesia dan yang gambar sebelahnya adalah demonstrasi pertama di bundaran HI akan ada yang nanya siapa yang demonstrasi pertama demonstrasi pertamanya demonstrasi pertamanya adalah demonstrasi olahraga jadi nanti inilah politisnya ini aibnya dianggap aib ASEAN Games keempat ini jadi Indonesia itu tidak memberi ruang dan tidak mengundang dua negara tanda petik selalu ditanda petik dua negara untuk ikut padahal mereka peserta federasi ASEAN Games yakni Taiwan sama Israel itu apa imigrasi menutup buat dua negara atau siapapun kalau dari dua negara itu sementara wakil ketua federasi itu sudah menjanjikan bahwa kalian boleh ikut sebelumnya nah dia membuat pernyataan di Jakarta bahwa karena ketidakikutan dua negara itu maka ASEAN Games ini tidak sah bereaksilah para pemuda termasuk di sana nanti pemuda rakyat nanti Front Nasional keluarkan pernyataan Gerwani keluarkan pernyataan Sopsi keluarkan pernyataan nah jadinya dua tempat di demo waktu itu 3 September 62 ini demo 3 September jadi pertama kali demo itu ya 3 September ini di Bundaran HI itu masuk on this day satunya di kedutaan besar India satunya di tempat ini di depan hotel Indonesia terus lanjut pernah dengar istilah bangsa tempe itu di ucapkan Soekarno ketika meresmikan hotel Indonesia itu kita bukan bangsa tempe keluarnya metafor kuliner itu ketika meresmikan hotel Indonesia ini sekaligus Soekarno ngomong tentang pariwisata di sana itu karena sebelumnya istilah itu ada yang disebut dharma wisata kan gak dikenal istilah pariwisata dikenalnya itu dharma wisata Soekarno bilang kita harus pakai pariwisata Soekarno yang ngomong karena pariwisata itu beda sama dharma wisata dharma wisata itu pendidikan kalau pariwisata kita yang melancong atas kehendak sendiri berkelana kemana-mana itu pariwisata nah sebelum ini kita itu gak punya departemen pariwisata itu setelah ini baru muncul jawatan pariwisata setelah kita bukan bangsa tempe ini lanjut infrastruktur berikutnya Soekarno tahu dia punya banyak teman di seniman saya harus naruh ini karena ini acaranya IFA kan gak enak ini kan seni rupa saya harus masih masuk ini gak bisa saya sadar betul dengan itu muncul Tugu Selamat Datang yang buat sketch-nya ini adalah Wakil Gubernur Heng Ngantong seniman Lekra Direktur artistiknya itu seniman dari Kulon Progo namanya True Bus seniman yang mematung namanya Pak Edy Sunarso nah Trisam itu yang mengerjakan patung Selamat Datang sampai Terubus bilang bahwa oh yang si gadis itu katanya gitu ya yang jadi apa kalau di dalam patung itu ya model model ya modelnya itu anak anak seni drama isi seni drama isi dulunya Asdrafi ya itu Asdrafi diambilnya ongkosnya 40 juta jadi Tugu Selamat Datang itu itu diresmikan sehari sebelum 17 Agustus 16 Agustus diresmikan dan ini adalah dipicu oleh satu peristiwa olahraga namanya ASEAN Games sebetulnya ada satu lagi kalau kita dari kalau kan setelah itu kan ada air mancur tuh depan Indosat itu loh nah itu juga bagian dari ASEAN Games sebelum ada patung itu loh patung apa namanya patung kuda itu Arjuna itu itu air mancur memang sebelumnya ada disitu itu menjadi tontonan luar biasa sebagaimana hari ini kita ada tontonan kan dibuka kembali di Monas itu kan air mancur berwarna-warni itu lanjut ya air mancur berwarna-warni nah ASEAN Games itu air mancur disebut berwarna-warni itu sudah ada dibuat oleh lagi-lagi Henggantung Henggantung memang dipilih memang orang itu untuk menjadi apa ya disinilah kemudian saya kemudian paham mengapa Mbak Neni Agung Kurniawan itu cewek-cewek buat itu loh wali kotanya itu keluar itu loh tiba-tiba cewek-cewek di Jogja politik ngapain ngurus politik mungkin kayak gini mungkin ya kayak pikiran Soekarno itu untuk mempercantik kota ya kasih kepada ahlinya ya seniman mungkin disitu kali ya saya cuma meraba-raba aja makanya Henggantung dipasang itu supaya Soekarno muda gak usah menjelaskan apapun dia tahu apa maunya Soekarno karena seniman dia wakil gubernur daerah khusus ibu kota nah ini tadi ya selamat datang itu tadi ya lanjut ah ini mesti ada pameran seni rupanya ini diselenggarakan dimana itu di gedung bank Indonesia ini Afandi Keluahen Ragunawan Sujoyono dan seterusnya memang sengaja diundang oleh komando olahraga namanya komando olahraga namanya untuk ikut serta dalam Asian Games untuk katanya itu memperlihatkan wajah Indonesia yang cantik dan optimistik dan seniman dipanggil lanjut ini komik strip put on teman-teman sekalian sejarah komik strip itu mulai dari put on ini tahun 1930 dan itu masih hidup nah inilah dia put on istilahnya dia itu esen game ada tulisannya esen esen game dari put on ini jadi bahasa lisan kayak kita-kita lah di medsos itu bahasa inggris itu bahasa lisan nya gimana lisan nya dituliskan esen game oleh nyonya put on itu ini Ho Wan Ki ini terkenal sekali put on ini dalam sejarah komik strip nah dia banyak sekali put on keluar untuk menyambut seluruh infrastruktur tadi itu ya air mancur kalau ini posisinya adalah di stadion ini dia cuci mata itu kemudian di jewer oleh istrinya isi put on terus ini acara pembukaannya tanpa Taiwan dan Israel lanjut ini penutupannya kalau tadi penumbukannya dibuka oleh Soekarno penutupannya ditutup oleh Sri Sultan Hamengkubonok IX karena dia adalah ketua federasinya ketua panitianya adalah Sri Paku Alam jadi Jogja semua dua raja itu yang memimpin olahraga selain memang Pak Sultan adalah Bapaknya Pramuka jadi ini ditutup oleh Pak Sri Sultan Hamengkubonok IX lanjut Jepang Indonesia dan India masuk tiga besar Anda bisa bandingkan nanti 2018 kayak apa posisinya Indonesia itu ya sedangkan di Sea Games aja dia kedodoran masuk Asian Games di masa itu Indonesia itu nomor dua di bawah Jepang Tionghoa kayaknya belum masuk peserta kalau Tionghoa ikut habislah semua itu Tiongkok sampai ke politik karena setelah setelah Irian Barat karena ini posisinya ini adalah koran itu adalah konfrontasi selalu halaman depan itu kalau enggak Asian Games ya itu Irian Barat Asian Games Irian Barat dua itu terus lanjut nah ini Pak Sri Sultan menutup katanya sampai ketemu empat tahun lagi 1966 enggak pernah ketemulah lanjut Indonesia sudah berbeda sama sekali dengan Indonesia dimana Asian Games keempat dilaksanakan Asian Games keempat tidak hanya memberi Indonesia masuk dalam tiga besar tapi juga melainkan sebuah negara yang berkecamuk politik paling berdarah ini Asian Games politik sekali kenapa setelah itu kemudian itu ricuhnya itu kebawa sampai di olimpiade di kongres olimpiade di Eropa suka murka sekali di sana itu karena murkanya itulah kemudian bulan Februari dia putuskan keluar dari olimpiade kalau keluar dari olimpiade kita harus buat olimpiade tandingan maka lahirlah Ganevo jadi Ganevo itu dipicu oleh Asian Games ini karena Ganevo sukses besar Soekarno percaya diri eh ternyata kita bisa menyatukan semua orang di muka bumi ini bisa ternyata Indonesia mengundang dalam 200 hari 51 negara berkumpul bahkan Afghanistan dalam kondisi yang kacau balo harus mengirim atletnya walaupun cuma dua hanya karena gak enak sama Soekarno itu loh bahasannya mereka itu gak enak sama Soekarno ngirim itu Soekarno berprinsip bahwa oh kita bisa karena itu dia ingin membuat apa yang disebut dengan New York tandingan Jakarta dijadikan ibu kota PBB PBB baru maka muncullah gedung Senayan gedung Senayan yang itu loh DPR itu dibangun untuk menandingi New York itu gedungnya Asia Afrika Amerika Latin itu itu pusatnya Jakarta jadi ibu kota itu maka bulan Januari lanjutannya ya lanjutannya politik olahraga lanjutannya adalah dia keluar dari PBB dua bulan sebelumnya di Pasganevo lagi seru-serunya itu tertembak Kennedy Kennedy tertembak di bulan November itu politik berkecamuk di Cina muncul kemudian selebaran Soekarno harus digulingkan mulai muncul tahun 1963 Soekarno harus digulingkan karena melihat luar biasa besarnya Ganevo itu bisa mengundang semua orang dan kita tahu apa hasilnya semuanya kemudian lenyap terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bang Muhyiddin luar biasa kalau pengarsip itu adalah aktivis dan pengeliping itu politis dan sangat jelas pemaparan paper Mas Muhyiddin juga kelihatan sekali politis ini politisnya terima kasih untuk selanjutnya saya beri kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi saya berikan kesempatan pada teman-teman dan bapak-bapak untuk mengajukan pertanyaan atau komentar untuk sesi pertama saya beri kesempatan untuk tiga orang dulu silakan ya masnya nanti disebut nama dan asal masih ada ya terakhir tiga ya pertama saya silakan pada mas silakan terima kasih selamat siang nama saya Zaki dari Universitas Selun Sweden ada pertanyaan untuk masing-masing pembicara hari ini tapi sebelumnya untuk Pak Oye apresiasi terdalam dari saya atas keadaan Pak Oye 11 tahun lalu kita berjumpa dan berbincang lama di Surabaya mungkin Pak Oye sudah lupa juga dan senang bisa berjumpa kembali di sini semoga sehat terus dan juga semangat terus berkiprah di ruang-ruang pengarsipan pertanyaan saya pertama untuk Pak Oye dan Mas Didin terkait pengelolaan Medayu Agung sebenarnya saya bicara lompat langsung ke sekarang masa sekarang dengan perkembangan Medayu dan sebagainya tantangan terbesar apa yang Pak Oye dan Mas Didin hadapi di pengelolaan ruang-ruang pengarsipan terutama terkait tanda petik tantangan semua lembaga arsip adalah membunyikan koleksi arsip dalam pengertian bagaimana kemudian membuka akses lebih luas bagi banyak kalangan tidak hanya kelompok-kelompok terbatas untuk kemudian bisa mengakses arsip dan membunyikan itu menjadi karya-karya yang lebih bisa kemudian diakses dan tantangan terberat dalam konteks ketika masyarakat dan bicara akses selalu tidak bisa dilepaskan dengan situasi digital bagaimana kemudian Medayu Agung masih berusaha untuk menghadapi tantangan-tantangan ini sekaligus membangun akses yang lebih luas adakah strategi-strategi khusus yang dilakukan secara bersama-sama atau berjaring dengan kelompok pengarsip serupa itu saja buat mas Muhyiddin dalam laku pengarsipan saya pinjam istilah mas Muhyiddin laku pengarsipan sejauh mana mas Muhyiddin dan kawan-kawan di warung arsip memahami bias-bias dalam setiap laporan media terutama dalam hal ini contohnya kebetulan hari ini dan di banyak buku mas Muhyiddin sebelumnya adalah media cetak meski tadi sudah disebutkan diawali dengan mengenali dibalik korannya tapi bias itu juga biasanya spektrumnya luas mulai dari bias kerja redaksional bias ideologi bias politik aliran bias kepemilikan bias pemodalan media bias sirkulasi media apakah dia hanya beredar di Jakarta saja atau beredar di tempat lain bagaimana kawan-kawan di warung arsip punya desain untuk memahami clipping-clipping ini dalam kerangka bias kalau kita bicara spektrum medianya sampai hari ini bias itu kan makin juga tidak pernah hilang dan makin mengental dan bagaimana pula mengaitkan antara arsip dari clipping media cetak dengan teks-teks budaya lain pada masanya untuk menyusun interpretasi hingga bisa menyusun karya-karya seperti buku atau kemudian ulasan makalah hari ini karena clipping sendiri kan dalam konteks kearsipan dia hanya satu medium dari cara kita membaca konteks masa lalu nah bagaimana apakah itu juga diperhatikan dalam kerja-kerja Mas Muhyiddin dan kawan-kawan ketika menyusun interpretasi bukan laku clippingnya tapi laku pengarsipan dan interpretasinya misalnya apakah dalam laku pengarsipan itu juga Mas Muhyiddin dan kawan-kawan mengaitkan antara pembacaan terhadap clipping koran ini dengan misalnya setelah TVRI dan RRI hadir laporan media penyiaran pada masanya juga dengan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masanya atau laporan-laporan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi baik pada kutub-kutub manapun pada kutub kalau di sastra pada kutub manikebu di laikra atau pada non-sastra juga di yang lain-lain apakah dalam pengarsipan mengaitkan lintas teks ini juga perlu dan penting bagi kita untuk menyusun interpretasi mengingat bias-bias media tadi terima kasih ya kedua saya berhasil pada Mas Ujung pagi saya Husnul Fuadi dari Asib Nasional Republik Indonesia menerus kelihatannya saya akan frekuensinya agak sama pertanyaannya dengan Mas yang dari Loon University tadi bahwa pertanyaan yang paling pertama harus ditanyakan adalah sebenarnya kalau saya membaca Mas tadi saya ingin menanyakan juga perkara metodologisnya sebenarnya saya bukan pembela pembela sains yang ortodoks gitu tetapi setidaknya dalam tata cara kita berdiskusi mengkliping dan perpustakaannya Mbah Kong Ho Ooi tadi itu kan semacam sebuah tatanan yang di dalam archival sains itu tidak dikenali sesungguhnya tetapi sampai batas tertentu saya melihat tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa science archive itu memiliki superioritas untuk mengangkangi jenis metodologi yang lain tidak juga seperti itu tetapi saya hanya ingin memetakan diskusi metodologisnya Mas sebenarnya Mas Muhyiddin itu sampai batas tertentu metodologikal sebenarnya ketika mengintroduksi persoalan biografi dari clipping biografi dari koran biografi dari koran atau biografi dari media nah yang ingin saya tanyakan disini karena di dalam diskusi archival science atau di dalam archival science course kita tidak menemukan pendekatan biografi terhadap terhadap koran bisa enggak Mas Muhyiddin disini membagi sebenarnya sekomprehensif apa sih metodologi itu artinya sebuah struktur logika untuk mendekati sebuah persoalan 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 metodologis seperti pertanyaan mas yang pertama tadi kan sebenarnya pertanyaan metodologis begitu membaca begitu mendengarkan paparan ini kan yang terkesan bagaimana kita harus memperhatikan semua aspek dalam media itu tetapi jawabannya sebenarnya sudah diberikan jawabannya adalah memakai pendekatan biografi dari media itu Mas Dahlan tolong dipaparkan lebih lanjut kalau itu memang memang ada sebuah pendekatan yang disebut biografi itu memang sebuah pendekatan yang komprehensif tidak asal-asalan tentu itu akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya itu juga berlaku untuk Pak Oi itu pertanyaan saya adalah ketika melakukan pendokumentasi saya menyebutnya dokumentasi saja untuk tidak mencampur aduk dengan pengertian archiving di dalam archival science yang mendorong Pak Oi sadar atau tidak sadar ketika melakukan documenting proses itu itu apa nalar yang memberi kerangka sehingga buku ini harus disimpan yang lain tidak disimpan atau apakah semata-mata dokumentasi itu berdasarkan ya sebenarnya kalau bisa saya akan menyimpan secara all encompassing semua kalau bisa akan saya simpan atau kok memang secara sadar atau tidak sadar yang terjadi sebenarnya adalah sorting things out ada yang ingin disimpan dan ada yang tidak ingin disimpan sesungguhnya saya ingin mendengar pengalaman dari Pak Oi bagaimana medayu itu kemudian menjadi sebuah sebuah institution mungkin di luar library yang mainstream dalam konteks kesejarahan Indonesia due to all the respect saya menghormati semua pendekatan dalam pendekatan metodis disini karena meskipun saya berangkat dari satu pendekatan archival science saya tidak akan memperlakukan pendekatan ini sebagai satu-satunya kanon untuk melihat semua persoalan archival dan the politics of remembrance di sini monggo silahkan selanjutnya yang mbaknya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ika dari Archip UKF terus terang saya senang sekali ada terutama ada statement tadi bahwa pengarsipan ini sebenarnya sangat membahagiakan saya adalah seorang archiparet tetapi belum menjadi seorang aktivis semoga ungkamat tadi menjadi doa buat kami bahwa orang-orang yang bekerja di kearsipan harusnya bergerak menjadi seorang aktivis bukan hanya sekedar pekerja teknis administrasi pertanyaan saya kepada Mas Muhyiddin beberapa kali saya datang ke warung archip tapi belum pernah berjodoh ketemu langsung dengan Mas Muhyiddin dengan melihat banyaknya koleksi yang ada di sana pertanyaan saya adalah apa yang menjadi batasan apa yang menjadi alat untuk menyeleksi kemudian apa saja yang di koleksi atau dikumpulkan di dokumentasi di arsip kemudian semua yang ada di warung arsip diakses dengan mengganti biaya produksi seperti itu nah apakah kemudahan untuk akses ini apakah diberikan kepada semua publik baik dalam maupun luar atau ada batasan tertentu misalnya untuk Indonesia semua informasi boleh diakses tetapi untuk mungkin asing ada hal-hal tertentu dokumentasi milik warung arsip yang memang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang di luar kemudian saya pribadi sangat tertarik dengan warung arsip dan saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang menggerakkan Mas Muhyiddin kemudian menghadirkan diri sebenarnya harusnya ideanya pengarsipan menyelamatkan memori kolektif bangsa ini adalah tanggung jawab negara anri terutama misalnya tetapi kemudian fenomena yang kita lihat bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk menyelamatkan memori kolektif bangsa itu jadi saat ini lembaga kearsipan itu masih sibuk masih memandang bahwa memori kolektif bangsa itu masih sesempit arsip-arsip yang ada di instansi pemerintah padahal faktanya setiap hari memori itu terekam memori kolektif bangsa itu tercipta di seluruh lapisan masyarakat ada di media masa ada arsip budaya kemudian bagaimana orang berekspresi yang itu tidak tertangkap tidak terdokumentasikan oleh pemerintah sehingga apa sih yang mendorong Mas Widin ini kemudian menghadirkan diri untuk membantu menyelamatkan memori kolektif bangsa melalui warung arsip terima kasih untuk sesi pertama tiga menanya saja dulu pertama saya beri kesempatan pada Mas Didin untuk menanggapi ketiga penanyaan tadi soal pengelolaan arsip di Medayu dari Mas Saki sama Mas Saki menanyakan soal pengelolaan di Medayu Agung dan soal digitalisasi yang sekarang ini sangat harus dilakukan oleh Medayu terima kasih silakan Mas Muhyiddin terima kasih Mas Saki mungkin kami sudah agak lama tidak bertemu jadi agak lupa untuk koleksi kami perpustakaan perawatannya saat ini memang masih manual dan konvensional atau tradisional seperti kami mengkliping dimasukkan ke dalam kotak untuk koran dibungkus plastik yang untuk arsip-arsip kami masih berusaha menyekan sedikit-sedikit dan dari komunitas C2O mau berencana kerjasama untuk pengarsipan agar bisa diakses lebih mudah ke depan kami berusaha insya Allah tahun depan mulai sekarang dan semoga di tahun depan bisa meluncurkan website untuk perpustakaan saat ini memang belum ada jadi agar masyarakat dan publik bisa mengakses koleksi kami lebih mudah dan menghubunginya lebih mudah lagi untuk perawatannya ya memang masih konvensional karena tempat dan sumber dayanya memang terbatas sekaligus pertanyaan Mas Puadita soal metodologi atau cara medayu agung sendiri dalam mengoleksi atau nanti Pak Wi yang jelaskan silakan Pak Wi yang berangkat dari apa ya minat minat pribadi dalam koleksi medayu agung begini tentang koleksi yang ada di pergota kami pertama memang berbeda tidak selesai jenajah untuk membuat kriping untuk membuat koleksi asik tidak jenajah tapi karena saya baru pulang dari pulau buru dalam pekerjaan dan tidak bisa pekerja ke bank juga bisa pinjam uang dan kerjaan juga ditolak jadi di rumah itu koran tetap gunting gunting saya keripik nah itu menurut kesalahan saya karena tentang sosial politik ya ambil saya gunting saya gunting saya temperi gitu satu itu kedua saya berbuat ini setengah takut karena sebelah saya itu RT RT dia itu batu hijau terus mendoropi saya saya berbuat mendoropi di liat nanti saya clipping saya upetkan pelan-pelan saya buat gitu jadi buahnya sangat takut ya tidak luasa dan tidak terbuka jadi buat saya mau tanya teman-temannya apa ini ya bisa karena saya seperti penyakit penular gitu ada teman mau ngasih saya makanan kue itu tidak berani masuk kue setor di luar lalu jadi tidak ada tamu saya tutup hidup saya itu waktu-waktu belum terbuka sama sekali nah baru agak terbuka ya itu saya diajak Haji Mas Agung itu terus begitu dan saya tidak senajak ini kelak berguna hanya untuk pribadi saya tetapi tidak tahu sangat berguna atau tumpah saya buatkan indeks tiap ini apa SGH itu secara PT itu biografi tokoh itu tokoh tokoh jadi saya buat sendiri apa jadi saya bisa karena saya orang tak tarifnya baru dibebaskan yaitu jadi harap ini memang mau saya berubah berubah jadi diri yang rupai semua yang saya hanya bisa memulai saya terima kasih kenapa koleksinya hanya ke mungkin subjeknya sosial politik budaya dan lain-lain karena memang pertama memang minat dari Pak Win seperti itu dan kemudian kedua tempat kami kalau memuat banyak subjek tidak sanggup banyak orang menyumbang ke perustakaan kami seperti buku-buku pelajaran buku-buku majalah itu banyak memang jadi kami melempar buku itu lagi ke tempat yang lain seperti buku sumbangan dari salah Pak Sindu itu ada buku-buku pelajaran berbahasa Tionghoa karena berbahasa Tionghoa jadi ya kami hanya bisa menyimpan karena tidak banyak yang bisa membaca khusus untuk sosial politik budaya dan lain-lain memang kami fokus ke situ terima kasih ya terima kasih Mas Jadi Medayu Agung ini adalah pribadi Pak Win dalam perjalanan hidupnya ya kira-kira seperti itu kemudian Mas Dahlan silakan ada tiga pertanyaan ada tiga penanyaan yang pertama soal ya media kan bias sangat bias bagaimana hal itu di 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 apa bagaimana menghindari bias-bias itu dan caranya sendiri dalam pengarsipan itu seperti apa mungkin juga terkait dengan pertanyaan kedua soal latar belakang dokumen pendokumentasi dan metode sekaligus pertanyaan ketiga silakan ya Mas Zaki bias itu memang ada maka saya sebut dari awal itu partisan dari awal memang ada dan dan ada satu masa itu partisan itu tidak apa-apa ada satu masa partisan itu tidak apa-apa perkelompok karena memang pers itu koran itu suara kelompok suara partai tertentu karena itu penting awalnya itu memang harus mengenali dulu supaya tidak tersesat di rimba rayanya kan banyak sekali itu nah tadi itu saya mencontohkan bahwa meng-clipping itu ada arahnya sebetulnya tidak ujuk-ujuk karena tersesat nanti banyak sekali kok harus tahu ideologinya bayangkan ditahu ideologinya kan mesti kenal itu harus buka buku yang lain harus buka data yang lain biografi yang lain informasi yang lain untuk mengenal itu baru masuk seperti itu bahkan misalnya ketika saya memilih warta bakti tadi itu itu pilihan itu disadari bukan karena ada datanya kan harian rakyat saya singkirkan dulu bintang timur juga ada saya singkirkan dulu tapi warta bakti penting buat saya yang tidak bias partai tapi dia sangat suka noise dan itu juga dihancurkan artinya semuanya sama dianggap sama nah itu hanya salah satu contoh kritik sumber saya kira sangat penting tapi persoalannya adalah ketika kita temukan di lapangan misalnya apa yang kita mau kritik sumber tentang dunia bergerak misalnya enggak ada pilihan yang lain hanya itu apa yang mau dikritik kita terima karena itu informasi yang ada makanya informasi yang ada itu kita maksimalkan lewat tadi itu tafsir disitulah kemudian pengarsip sesungguhnya adalah kalau bisa menjadi penafsir kalau dia penafsir berarti dia punya pengetahuan dia punya pengetahuan dari mana macam-macam ya dari sekolah dari luar juga bisa dari organisasi peram kan enggak punya sekolah itu orang kok bisa dia tafsir medan pria itu clipping itu bui manusia tetralogi itu itu sumber clipping bagaimana ditafsir nah disitulah proses penafsiran itu tentu ilmu pengetahuan harus ada entah ilmu pengetahuan berbasis akademik atau berbasis komunal saya kira peram belajar dari komunitas dari lembaga yang bukan akademik karena saya tahu saya HB Yassin tidak belajar arsip bukan akademisi arsip HB Yassin loh ya yang yang kita menjura kepadanya itu pramudia juga tidak punya ilmu tentang karasipan lah dari mana saya kira dari passion udah bicara passion kalau itu ada kenyataan itu dia harus hadapi dengan cara apa dengan cara apa saja yang ada di depan saya sebagai seorang penulis apa yang depannya dia clipping dia pakai karena itu saya dari tadi mengatakan bahwa ada unsur politis ketika menjadi peng clipping itu walaupun sangat sederhana dan terima kasih kepada Mas Husnul mengingatkan bahwa memang gak dikenal di pengarsipan itu disebut clipping saya cari-cari definisinya kok clipping gak masuk gak gak masuk clipping itu makanya dia di Andri enggak tapi di pepusakan nasional tempatnya koran itu di pepusakan nasional bukan di arsip itu kan arsip pemerintah arsip dari lembaga-lembaga departemen itu ya bahwa apa metodologi pengarsipan yang kita lakukan kita ini kan komunitas saya khawatir sebetulnya kalau saya belajar misalnya saya milih jurusan arsip misalnya ya itu kan berat sekali masuk jurusan itu bahkan kampus pun tidak mau biasanya begitu tidak mau mengadakan jurusan itu dan jurusan perpustakaan saya khawatir saya tidak punya apa-apa karena kenyataannya dalam kenyataan di Indonesia dan ini sebetulnya yang coba dibawa oliva ini bahwa pengarsipan itu mula-mula dari panggilan kebutuhan pribadi panggilan kebutuhan pribadi nama-nama yang kita kenal itu adalah kebutuhan pribadi dulu medayu agung tadi kesaksian Pak Omwi jelas itu adalah panggilan pribadi pramudia saya lihat juga panggilan pribadi H.B. Yassin juga saya kira panggilan pribadi ini sebetulnya Mas Musnul yang berdiri di komunitas yang di luar diurus oleh negara yang di dalam komunitas karena ini adalah laku pengarsipan di dalam komunal itu itu mula-mula adalah semuanya laku pribadi mungkin mereka ditanya metodologi apapun mereka tidak akan tahu ya tadi contoh-contoh besar saya sebutkan tadi mereka tidak belajar tentang kearsipan tapi kenapa mereka bisa hidup karena mereka tahu bagaimana menggunakan itu untuk kebutuhan menjawab kenyataan arsip itu hidup ketika dia bisa menjawab kenyataan contoh apa jawaban pengarsip ketika momentum G30S ini keluar gak ada satu pun menulis tentang itu yang teriak-teriak itu itu jurnalis si Dendy itu jurnalis bukan pengarsip nah karena itu tantangan saya kira adalah dari berkaca dari banyak orang ini menghidupkan arsip itu pengarsipnya sendiri itu adalah tahu cara menggunakan itu arsip itu supaya dia hidup supaya pengarsip itu betul-betul jadi benteng ingatan dia jadi benteng ingatan nah saya contohkan tadi itu bagaimana cara menggunakan dalam telepetik ya karena arsip nasional gak mengaku itu clipping itu walaupun sumbernya mungkin minor bias segala macam itu ada gunanya sampah itu ada gunanya untuk apa tadi untuk berdebat karena kita menghadapi para pemusnah ingatan bagaimana caranya mereka yang tahu tentang arsip itu mereka harus bersuara jadi orang kayak komunitas kayak warung arsip itu memang gak pernah gak pernah belajar tentang metodologinya tapi yang kami tahu adalah bagaimana menggunakan apapun itu yang terkait dengan ingatan saya kira kalau sudah baca buku arsip lagu itu modelnya banyak sekali dan itu saya kira tidak apa sulit sekali masuk dalam definisi itu yang dibuat oleh IFA itu itu sulit dimasukkan dalam definisi itu sulit yang akademik saintis karena dia arsip kebudayaan jadi salah satu apa ya ini adalah laku masyarakat laku masyarakat karena memang forum ini kan laku masyarakat dilihat bagaimana masyarakat kemudian melakukan sebuah pekerjaan yang sepertinya itu adalah pekerjaan pengarsipan nah salah satu yang pengarsip itu adalah siapa history coba ada pernah belajar pengarsipan itu hersi setiawan itu salah satu dokumentator juga yang apa yang mencoba melawan pemusnahan dengan caranya sendiri dengan sangat individual nah jadi mula-mula dari passionnya para pengarsip komunal ini pengkliping komunal ini dari passionnya dia untuk melawan sesuatu yang memang menurut dia perlu di ikut campur kita di dalamnya itu ya apakah batasan atau seleksi ini pertanyaan dari Mbak Ika mana yang disimpan mana yang di share sebetulnya ini kerja besar tapi kan warung arsip tidak sanggup melakukan seperti kata medayu tadi itu itu mungkin klise ya bahwa oh gak ada uang terbatas saya dan teman-teman itu sadar diri dengan itu karena itu dia menjadi fokus dia gak mungkin mengerjakan seluruhnya karena itu kita tidak melayani pengarsipan dokumen-dokumen selain koran ini pilihan pilihan sangat ekonomis dan pragmatis di luar koran kita tidak terlalu melayani selain buku karena tempat kami itu Indonesia buku namanya agak aneh kok bukunya gak ada di luar buku kita hanya memilih koran saja kita cuma milih koran saja itu adalah pilihan rasional satu akses kita bisa belinya dimana kita tahu semua cara membelinya tempatnya dimana nah kita maksimalkan apa yang kita kuasai dan tidak bermimpi mendapatkan banyak hal tapi tidak total nah totalnya itu adalah mengakses seluruh koran kalau bisa tidak hanya yang punyanya kiri misalnya kita ambil semua tenaga nasakom itu metodenya ya nasakom polanya wacananya ya ada islamnya islamnya banyak misalnya karena itu penting gak bisa diabaikan mereka yang ada komunisnya juga ada nasionalisnya tiga tema besar itulah yang kemudian menjadi concern daripada warung arsip dan kebutuhannya jelas kebutuhan internal kami tahu apa yang kami kerjakan pekerjaan kami apa kronik Indonesia yang tidak pernah terputus karena tidak pernah terputus maka koran itu penting harus ada di hadapan mata bahkan gak ada waktu untuk mengurusi apa arsip yang lain model arsip yang lain gitu ya kita mengakses sekitar 68 koran tiap hari bayangkan ini juga menulis ini juga jualan buku juga kapal 24 jam hanya kita konsentrasi betul dengan itu dan menyambung mata rantai dengan cara pengklipingan nah pengklipingannya itu karena kita fokus menjadi tidak sedikit-sedikit atau asal-asalan misalnya atau panas-panas tayi ayam gitu ya clipping kita clipping besar ya termasuk clipping tadi itu ya clipping iklan segala macam kita ambil semua nah itulah kebutuhan misalnya virus misalnya ketika buat tesis misalnya karena membaca banyak hal misalnya ya dibutuhkan itu kita kasih masukan temamu kalau bisa ini karena kayaknya ini belum dibahas banyak orang ini kita memberi masukan ini bahannya kesini ngambilnya tempat-tempat itu kita tahu di luar itu kita gak bisa lagi dia mesti kesenata dharma buku teori apa yang harus dipakai itu gak bisa ditanya ke warung arsif gak bisa gak bisa menjawab jujur gak akan bisa dijawab oleh warung arsif mungkin bisa kalau dipelajari tapi kan belajar belajar lagi padahal sejarah mesin sejarah bekerja terus semangatnya semangat apa ya semangat individu dengan semangat individu pesennya dapat pesennya dapat tidak akan pernah mengeluh capek lelah karena tahu ada fungsinya dalam masyarakat terutama masyarakat yang dia bayangkan sendiri entah masyarakat apa saya kira itu ya nah dengan beginilah enak kan Andri ketemu komunitas wah saling saling berbagi gitu kan bagaimana kendala kita masuk Andri misalnya di permuda apa enggak bagaimana kita ada amunisi tambahan pengetahuan kan enak itu nah dengan itulah di mata saya Andri itu sangat penting bagi komunitas untuk apa untuk menambah daya bobot kita bekerja itu enak dengan begitu wah enak kita Andri masuk ke kita kita yang ada di masyarakat yang bekerja tiap hari berhadapan langsung dengan mereka di arus bawah saya kira itu ya terima kasih kita masih punya waktu sekitar 40 menit untuk oh masih ada tambahan Pak oh ya silahkan ini ada tambahan dari Pak W sebelum sesi kedua begitu penjelasan mas di MDA lalu ini ya mengingat saya mengingat saya saya jadi ingat warna bakti selain warna bakti masih ada korang yang penting lagi warna bakti memang isinya lengkap ya warna bakti itu Sinpo kemudian Sinjitpo Sinpo itu pandangannya kibat ke Tiongkok Sinpo Kak Sinjitpo pandangannya kibat ke Indonesia waktu itu waktu itu sudah saya kumpulkan dan akan saya kriping sudah saya pendeli itulah yang kena rampas kena vandalisme habis maka sampai hari di Medayu Sinjitpo tidak ada karena kena vandalisme Sinjitpo pasti sebagian saya tak ulangi dengan fotokopi itu pasti bisa tapi Sinjitpo sama sekali saya tidak punya nah itulah kenderaan ini saya kita tidak bisa meneruskan ini kerjaan ini dulu kerjaan ini penting untuk negara penting untuk secara penting untuk generasi muda sampai disini sebelumnya banyak yang hancur belum laki pada berbeda yang kalau hanya PKI itu penting sekali sudah saya pendeli yuk harus makanya waduh kalau ingat ini kalau dengar tidak sudah bu hidup saya ingat saya punya waduh hilang semua sayang sekali kita tidak bikin hidrologi tapi bikin ilmu itu penting harus kita amankan sebenarnya maka itu saya harap adik-adik ini punya amankan itu semua untuk menunggu segala terima kasih untuk sesi kedua saya juga beri kesempatan tiga orang ya singkat saja ya silahkan bu ibunya dulu pertama kedua ya terakhir ya ibunya dulu silahkan bu saya Ita dari komunitas budaya yang berosot di Kulon Progo saya sangat tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Muhyiddin dan menurut kami kebetulan kami sedang berusaha untuk menghadirkan atau menghidupkan arsip atau ingatan masa lalu dengan cara melakukan yang bernama live life archive life archive itu bagaimana ingatan seseorang dihadirkan dalam situasi dan relasi kekinian satu contoh yang baru saja seminggu yang lalu kami lakukan yaitu karena kebetulan suami saya seorang dokumentaris dan seorang pengumpul arsip khususnya tentang lekra dan kebudayaan situasi kebudayaan di Yogyakarta baru-baru ini yaitu kami menghadirkan mencoba menghadirkan gaya hidup bohemian dan jip kebohemian dan bagaimana keadaan situasi seni dan budaya di Yogyakarta pada tahun 50-an dengan lanskap alun-alun dan Malioboro artinya ada satu tema besar tentang bagaimana kebudayaan yang digagas oleh SIM persagi dan pelukis rakyat kami mencoba membuat peta geografi kebetulan saya dan suami saya Hersi Setiawan membuat peta sekarang ini bagaimana pagelaran asdrafi SIM dan Sentol Rejo sebagai pusat dari pelukis rakyat kemudian kami mengajak sejumlah anak muda untuk mengunjungi melihat bagaimana hubungan antara pagelaran asdrafi sanggar SIM dan sentol Rejo kemudian Malioboro dan alun-alun sebagai sebuah lanskap budaya itu untuk sebetulnya menghadirkan ingatan-ingatan masa lalu tentang budaya di Jogja dan kehidupan seniman di dalam proses menemukan identitas dan juga tentang politik saat itu dan nampaknya pesertanya itu luar biasa ini anak-anak muda yang berjalan tapi kami naik motor ya naik pecah naik motor karena sudah tua suami saya sudah 82 tetapi bagaimana ada kuliah dulu tentang lanskap budaya Jogja siapa Sujoyono Hindra bagaimana mereka hidup dulu dan juga para donkey shop seniman-seniman yang hanya berkeliling-keliling begitu itu semua ada dia menuliskan ada arsipnya dan itu dihadirkan sebagai dengan cerita nah living archive ini saya kira akan menjadi menarik untuk anak muda untuk dihadirkan kembali memori masa lalu untuk dihidupkan jadi berjalan dari Astrafi bagaimana Astrafi dulu berhubungan dengan dengan kehidupan kebudayaan dan kehidupan interaksi dan komunikasi Jogja kemudian pergi ke SIM bagaimana Sujoyono hidup Hindra juga pelukis rakyat bagaimana trubus dan itu diceritakan lanskap bagaimana pagelaran UGM saya mengingat tadi apa yang dikatakan Muhyiddin itu bagaimana koleksi Muhyiddin bisa dihidupkan menjadi living archive untuk anak muda belajar langsung tentang kehidupan tentang archive-archive yang sebetulnya atau dokumentasi-dokumentasi yang sebetulnya ini dipunyai oleh orang-orang ini ya yang ini kemudian bagaimana ini dikumpulkan disuarakan kembali nah ini penting menurut saya kekinian dari memanggil kembali memori masa lalu dengan para archiver ini satu lagi yang belum saya sebutkan adalah kami mempunyai 450 kaset dari para pelaku sejarah atau para eksil atau tokoh-tokoh kiri yang ada di Eropa dan di Cina dan itu boleh di boleh di apa itu eksil di seluruh Eropa yang kami buat dan juga di Cina di Sweden di Belanda di Paris dimana ada 450 kaset itu bisa diakses itu sudah dalam bentuk digital dibantu oleh Universitas Monas kemudian ada arsip-arsip tentang lekra dokumen-dokumen dari penyair-penyair kiri yang sudah habis nah sebetulnya ini juga arsip-arsip yang bisa diakses kemudian cara-cara hidup bohemian siapa si seniman-seniman seperti Husky Hajar seperti itu yang dulu hidupnya bagaimana trubus bagaimana itu juga ada nah jadi ini arsip-arsip yang tadi Muhyiddin bilang itu masih disimpan di komunitas-komunitas tidak ada metodologinya yang penting mereka itu menyimpan nah kami sekarang komunitas berosot ini sedang ingin menghidupkan kembali arsip yang kami simpan dalam bentuk life dalam bentuk tadi pergi ke alun-alun pergi ke sanggar bekas sanggarnya siniman Indonesia Muda pergi ke sanggarnya pelukis rakyat pergi ke asdrafi dan bercerita itu menghidupkan kembali ingatan yang lalu untuk bisa menjadi memori saat ini seperti itu itu yang yang sebetulnya komunitas-komunitas yang sedang sedang dijalankan di Jogja ini dan saya pikir akan menarik sekali kalau nanti dalam waktu panjangnya Muhyiddin bisa bersama kami untuk menghidupkan arsip itu dan saling berbagi di dalam menyimpan arsip itu dan kami ingin juga belajar dari dari Andri untuk bagaimana meng konservasi tulisan dokumen dokumen karena dokumennya sudah ngoprol semua ya karena itu kan tulisan-tulisan dan juga tulisan-tulisan maupun arsip-arsip lama itu saja ini sharing saja bagaimana kita berupaya juga bagaimana mengkonservasi ingatan terima kasih informasinya selanjutnya kedua penanya kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh namanya saya Titi Susanti dari program studi arsipan UGM sangat menarik sekali ya tadi pemateri dari Bapak WI terus kemudian dengan Gusmo saya sudah sering mendengar nama beliau tetapi belum pernah ketemu sama beliau secara langsung iya sering disebut dengan Gusmo beliau satu hal tadi sudah disebutkan oleh Mas dari Andri Mas Mas Husnul Mas Husnul ya jadi memang kalau di Arhival Science itu tidak ada dengan istilah clipping dan kemudian koran itu juga masih menjadi perdebatan apakah dia arsip atau tidak dan selama ini masih menjadi perdebatan cuman orang selalu mempertanyakan kan provennya mana asalnya dari mana instansinya dari mana tetapi bagi arsip personal koran sangat membantu sekali nah prosesnya yang tadi proses pengarsipan atau tadi disebut clipping adalah proses pengarsipan kita memilah satu tema dari satu kesatuan koran menjadi topik yang akan kita perdalam nah tetapi satu kesatuan koran itu kan dia memiliki banyak informasi ya tidak hanya satu topik yang kita saja tetapi juga topik lain dan sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan nah mungkin ini yang perlu nanti kita diskusikan bersama mungkin di dalam agenda yang lain bagaimana cara mengambil informasi dari koran satu sisi kita dapat mengambil informasi yang akan kita butuhkan tetapi di sisi lain kita tidak membuang informasi lain yang penting juga dimanfaatkan kebetulan dulu saya juga pernah menulis mengenai propaganda politik terhadap wanita tetapi bahannya adalah koran KR bagaimana wanita itu dipropaganda melalui koran dari tahun 60 sampai tahun 70 berarti ibaratnya wanita setelah jadi PKI kemudian dia dirumahkan dan melalui koran itu dan itu sangat nampak tetapi kita harus juga tidak memungkiri bahwa koran tadi memiliki biografi memiliki bias politik memiliki kepentingan dan lain-lain nah sumber lain yang perlu kita lengkapi itu yang nanti perlu diperhatikan kemudian masukkan juga ini mumpung ada para beliau-beliau dari Andri bahwa kita sudah memiliki banyak komunitas yang sangat sadar bahwa arsip itu penting mulai dari arsip koran itu tadi kemudian arsip seni komunitas dari Mbrosot itu bahwa Andri tidak perlu susah payah harus turun ke jalan turun ke daerah tetapi Andri tinggal menangkap animo dari para komunitas itu dan perlu memfasilitasi bahwa tadi disebutkan perpustakaan medayu agung Surabaya itu memiliki 8000 koleksi 8000 eksemplar dan itu adalah 2 per 3 dari perpustakaan universitas yang ada di UIN sangat sayang sekali ketika koleksi tersebut akhirnya nanti rusak ataupun musnah dan tidak bisa dibaca hanya karena perawatan yang minim dan menurut saya Andri perlu menangkap hal itu karena tidak mungkin Andri kemudian nanti dia harus menaruh beberapa orang di perpustakaan medayu agung ini untuk melakukan preservasi hanya membutuhkan bimbingan arahan dan kemudian peralatan dan menurut saya ini sangat potensi yang harus dibangun dari rakyat dan untuk rakyat karena Arsip pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kebutuhan manusia terima kasih ketika silakan Pak Arde oke terima kasih saya dari Sanota Terma gini ini memang menarik apa menarik dan kelihatan sangat heroik yang diunggapkan oleh dua apa dua tokoh kita ini menurut saya ini antara lain penyebabnya adalah kita tuh hidup dalam dua anomalia anomali pertama itu adalah kita hidup dalam masyarakat dimana ada sejenis Arsip yang tidak boleh dibaca ya mungkin untuk kita semua dianggap biasa tapi kalau kita flashback ke belakang itu ternyata kita semua hidup dalam anomalia itu pertama anomali yang pertama sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Uwi sama Mas Muidin menjadi sangat berjaya sekali yang kedua anomali yang kedua yang sampai sekarang masih kita rasakan walaupun apa walaupun rejim order baru sudah berakhir katanya yaitu jenis pengetahuan yang kita miliki saya sangat pesimis dan makin pesimis bahwa model pengetahuan kita itu akan membutuhkan Arsip maaf ya jadi bukan apa bukan discourage kita semua gitu ya bukan discourage juga itu ya ya memang asib itu penting itu menurut saya hati-hati jangan-jangan itu hanya kesalahan politik dalam ruangan ini saja itu ya masa enggak penting sih sudah dibuat seminar kayak gitu ya harus penting tapi faktanya ya kalau kita mengaitkan antar dunia Arsip dengan jenis pengetahuan kita itu enggak nyambung enggak nyambung jadi untuk apa Arsip untuk pengetahuan kita misalnya tadi Mas Muitir menyinggung soal soal iklan kemudian apa kemudian patung-patung yang dibuat Pungkarno menjelang apa menjelang Olimpiade itu ya saya sudah membimbing banyak mahasiswa untuk namanya meneliti itu tapi modelnya itu jenis pengetahuannya itu mobilisasi jadi karena yang satu sedang jamannya meneliti meneliti iklan di koran yang lain juga ikut semua itu jadi model pengetahuan yang kita miliki itu model pengetahuan mobilisasi itu jenis pengetahuan apa yang perlu kita perlu kita hidupkan supaya pengetahuan kita itu membutuhkan apa membutuhkan arsip kita semua tahu ya bahwa kalau kita buka di internet dan sebagainya ya hampir tidak mungkin apa pengembangan pengetahuan di berbagai peradaban tanpa arsip hampir tidak mungkin gitu selalu selalu ke sana mungkin kecuali kita kita itu tidak mau ke sana tidak mau ke sana itu 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 kenyataan itu itu kenyataan dan itu kadang-kadang membuat saya diskarat juga saya gitu ya maaf ya dulu saya kalau suka mengajak mahasiswa untuk masuk ke ruang apa ruang artati itu ya artati gitu sekarang sudah hampir tidak pernah karena tidak membuat inspirasi lagi arsip itu jadi dua anomalia ada satu lagi yang saya membuat jadi ngeri lagi dunia digital dunia digital itu kan melahirkan pengetahuan yang semakin tidak membutuhkan tidak membutuhkan masa lalu itu nah jadi beban para pengarsip ini kayaknya menjadi menjadi semakin mulia loh karena tidak dibutuhkan masih bekerja terus gitu ya jadi jadi saya dengar Rauh Baner kadang-kadang pernah ya pernah datang ke yang soal ke Jawa Javanologi itu ya jadi disini kan ada orang yang mendokumentasikan mewawancarai seniman-seniman yang sudah sepuh jadi sebelum meninggal mereka diwawancarai itu juga gak ada yang menggunakan ketika kami datang itu mereka heran kok dipakai ya itu jadi ini pertanyaan saya terutama yang kedua tadi itu ya model pengetahuan macam apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini supaya asli dibutuhkan dan saya yakin Anda semua ini sudah melahirkan pengetahuan semacam itu ya model pengetahuan apa semacam itu makasih langsung saja silahkan Mas Muhyedendolo menanggapi Pak Nardi ini membuyarkan seluruhnya sesungguhnya saya sepakat dengan Pak Nardi terutama melihat pengarsipan kita saya melihat begini ada dua hal sebenarnya di pengarsipan ini tadi sama Santai juga mengatakan bahwa klip itu gak masuk misalnya ya saya jadi berpikir bahwa eh jangan-jangan dunia pengarsipan kita itu priaisme hanya priai yang bisa diarsip rakyat banyak gak bisa pergerakan gak bisa nah rakyat banyak itu hidupnya dimana hidupnya di koran masa makanya media masa oh pantes misalnya dia tidak masuk dalam kategori arsip memang saya jadi berpikir seperti itu karena ya tadi itu pola pengetahuan memang sudah terbelah bahwa yang bisa punya cerita adalah kraton kalau dalam Jawa ya atau priai pamong pejabat hanya itu yang bisa diarsipkan dan punya cerita masa S nya 2 itu gak bisa karena mereka bukan apa-apa dan masa itulah yang hidup di media masa namanya rakyat banyak jadi kalau dia ini gak masuk memang sudah wajar pada akhirnya saya akan mengatakan sudah sepantasnya gak masuk karena mereka memang masa nah komunitas inilah bekerja mengumpulkan remah-remah masa itu tidak untuk melawan sebetulnya enggak gak ada pretensi untuk melawan itu jadi demi masa itu itulah komunitas bekerja jadi sampai kapanpun tidak akan kalau gak berubah pola ini bahwa masa tetap jadi masa dan hanya priai yang bisa punya cerita punya sejarah karena ketika sudah diarsipkan itu ada sejarahnya nah masa tidak punya apa-apa itu ya untuk menjawab tadi Mbak Santi tadi itu saya tertarik Mbak Ita tadi itu salah satu memang untuk menghidupkan arsip itu memang tidak bisa dengan cara-cara konvensional kita menunggu orang datang mahasiswa datang ya gak bisa itulah yang dilakukan oleh Ifaa misalnya melakukan festival salah satu yang pernah dilakukan itu adalah kita untuk menghidupkan arsip itu adalah kalau Mbak Ita tadi melihat situs-situs penting dalam wacana tertentu dalam tema tertentu biasanya anak muda itu senang jalan-jalan itu nah hidupkan lah disana misalnya kita pernah melakukan namanya temanya Jawa adalah kunci betul-betul Jawa adalah kunci bukan metafor jadi kita itu karena sudah akrab di kampung karena kampung itulah yang menjaga kita mewawancarai orang-orang tua orang sepuh itu untuk berbicara dan mengeluarkan arsipnya langsung dari kamar pribadinya kita bisa diterima bayangkan ya apalagi saya dari Sulawesi misalnya ya di Jawa itu ruang paling pribadi mereka ada sekitar 8 orang dalam kampung itu kita pilih dan mereka mengeluarkan satu persatu menceritakan satu persatu benda-benda di kamarnya dia berceritalah dia ini foto saya sama Sultan dulu main sepak bola ini dulu kalau saya sendiri disini olahraga sendiri satu persatu dia ceritakan nah itu salah satu cara kita membawa anak SMP SMP kelasnya itu untuk tahu apa sebenarnya itu ingatan atau arsip itu dengan mengunjungi orang-orang tua itu wawancara disana sedemikian rupa lewat video lewat yang sesuatu yang membuat mereka takjub video misalnya tetap itu adalah arsip arsip sebagai yang kontekstual arsip sebuah perjalanan sebuah perjalanan arsip adalah kehidupan itu maka delapan orang orang tua itu bercerita dari kamarnya masing-masing apa dimana dia lahirnya dulu rambutnya dipotong ditaruh dimana sedemikian rupa ketika kita berada di patehan dulu nama pagelaran apa nama projectnya itu jawa adalah kunci ya betul kuncinya kita buka kunci kamarnya itu kita melihat jawa dari dalam kamarnya mereka bercerita karena gak mudah loh masuki ruang pribadi itu nah kita bisa ternyata seperti itu dengan berbagai cara caranya macam-macam berkelok-kelok caranya itu mendekatinya pun 3 tahun mendekati itu bersabar mendekati itu dan kita tidak seperti peneliti tapi seperti anak mereka yang mendengarkan dan itu 3 tahun dilakukan mendekati mereka 3 tahun nah apa yang dilakukan oleh Bu Huita tadi saya pikir itu adalah salah satu metode atau cara bagaimana mendekatkan arsip apalagi arsip tentang komunis misalnya ketika misalnya itu sulit diakses yaudah jalan-jalan aja jalan-jalannya kemana lihat aja monumen-monumennya monumennya apa itu loh kantor Kodim nah baru bercerita kantor Kodim itu dulu sekertadatnya pemudara ya itu IP di situ itu loh SD Kaputraan bercerita mungkin begitu tadi ceritanya terutama hanya di Kraton aja udah selesai sejarah Kraton yang lain terungkap kira itu ya nah pengetahuan macam apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh oleh kita sehingga arsip ini kembali menjadi penting dari dari laku pengarsip tiap hari Pak Pak Nardi kayaknya banyak gak tertarik Pak dia seksi untuk dibicarakan oke tadi tuh arsip itu penting penting kita tanya gitu semuanya mengatakan akan penting itu tapi lakunya kayak apa akan sulit menjawab karena memang itu pekerjaan paling sulit dalam masyarakat lisan dalam masyarakat lisan pengarsipan itu akan sangat sulit maka yang muncul adalah mobilisasi oh ini lagi keren ikuti terus yang keren itu tidak ada yang bertahan pendapat sendiri maka identitas pengarsip menjadi unik nah itu hanya didapatnya unik aja pada akhirnya dia akan menjadi unik aja didapatnya status unik itu aja entah manfaatnya ada atau tidak ada saya kurang tahu gitu kan itu saya kira bukan hanya tantangan bukan hanya tantangan pengarsip tapi secara umum saya kira munculnya mobilisasi dimana-mana orang tidak bertahan dengan kesunyian memang siapa mau kesunyian sangat sulit nah orang yang bisa sunyi itu orang-orang yang memang keras kepala itu tapi intinya itu dia akan menjadi unik tidak hidup naifah saya kira mungkin usahanya ini usahanya yang keras entah bagaimana hasilnya nanti saya kira saya optimis masa gak optimis ada tambahan komentar saya kira banyak hal yang yang menarik untuk kita bicarakan soal bagaimana merawat ingatan ini salah satu cara yang dilakukan oleh dua orang di depan kita ini model yang kemudian sepertinya tidak dilakukan oleh lembaga rsip rsip pemerintah jadi komunitas mas mas dahlan dan pak wii yang merintis medayu agung adalah salah satu cara beliau untuk merawat ingatan kita tentang bangsa ini yang mungkin luput dari narasi sejarah besar kita beri aplaus dulu ke dua pembicara kita karena waktu sudah hampir jam 12 pak jadi kita tidak melanjutkan pembicaranya ini nanti ada sesi kedua di jam satu saya serahkan pada Vita terima kasih